Dekan-dekan media yang saya hormati, saya tiba di Genewa, Swiss, Minggu pagi 10 Desember. Siangnya, saya menghadiri pertemuan khusus Executive Board WHO yang membahas situasi di Gaza. Executive Board adalah organ Executive WHO di bawah World Health Assembly yang beranggotakan 34 negara. Indonesia terakhir menjadi anggota Executive Board WHO pada 2018-2021. Pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh anggota Executive Board, namun juga negara-negara non-anggota yang memiliki kepedulian terhadap isu yaitu situasi di Gaza. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk hadir agar dapat langsung berkontribusi, mendesak pentingnya perbaikan fasilitas kesehatan, perlindungan terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk tentunya di sini fasilitas kesehatan rumah sakit Indonesia. Situasi fasilitas kesehatan di Gaza sangat memperhatinkan. Dari 36 rumah sakit, hanya 13 yang masih beroperasi dan semuanya kelebihan kapasitas hingga 2-3 kali lipat. 71 persen fasilitas pelayanan kesehatan di Gaza tidak berfungsi. Perlengkapan medis, obat-obatan, makanan, air bersih, bensin hingga listrik semakin terbatas. Ratusan pekerja medis telah terbunuh semenjak Israel menyerang Gaza. WHO melaporkan penyebaran penyakit menular semakin tinggi. Hampir 130 ribu kasus infeksi pernafasan akut, lebih dari 94 ribu kasus diari hingga lebih dari 2.700 kasus chicken pox. Dalam pertemuan khusus eksekutif board WHO tersebut, antara lain saya sampaikan, bahwa Gaza saat ini dibawah kepungan. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah sakit mengalami kempuran hebat, termasuk rumah sakit Indonesia, yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Perintah Israel Defense Force atau IDF, agar suplai medis dipindahkan dari Kan Yunis ke gudang yang lebih kecil di Rafah, merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan haksesi manusia. Saya juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi co-sponsor resolusi mengenai kondisi kesehatan di daerah pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur, atau Resolution on Health Condition in the Occupied Palestine Territory, including East Jerusalem. Dalam pertemuan, saya juga sampaikan tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, pentingnya mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah mengirimkan empat sorti bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Kedua, pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis. Hukum humanitar internasional harus dihormati dan ditegakkan. Indonesia mendesak adanya akuntabilitas dan keadilan atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza. Ketiga, pentingnya peningkatan mobilisasi dukungan untuk WHO. Dukungan ini sangat diperlukan bagi beroperasinya program-program WHO dan UN-ROA di Gaza. Indonesia juga mendukung WHO untuk melakukan Donors Conference guna dapat membiayai dan membangun kembali sistem kesehatan Palestina. Sebagai penutup, dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia sangat kecewa. Dewan Keamanan PBB kembali gagal mensahkan resolusi mengenai humanitarian ceasefire yang akan dapat mengurangi penderitaan masyarakat Gaza. Upaya harus terus dilakukan. Guna memperbaiki situasi Gaza. Kita tidak boleh menyerah. Never give up. Rekan-rekan media yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dari kehadiran Indonesia di pertemuan khusus, Eksekutif Board WHO yang khusus membahas situasi Gaza. Kehadiran Indonesia di pertemuan khusus ini merupakan salah satu bentuk dukungan konsisten Indonesia terhadap Palestina. Terima kasih.